Pemirsa seorang perempuan lanjut usia tanpa identitas tertabrak kereta api, korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh terpental. Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung membawa jasad korban ke rumah sakit umum Cianjur. Inilah kondisi tubuh korban seorang perempuan lanjut usia tanpa identitas setelah tertabrak kereta api Siliwangi di kampung Sabandar Kidul, desa Sabandar, Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Menurut keterangan salah seorang warga, peristiwa terjadi saat kereta api dengan relasi sukabumi Cianjur-Cipatap melaju dari arah Cianjur menuju Ciranjang tepat di kejadian. Diketahui korban sedang berjalan di bantaran rel yang searah dengan laju kereta api. Diduga korban kurang pendengaran sehingga korban tertabrak hingga terpental ke kiri rel. Diketahui korban mengalami luka parah di sekujur tubuh diantaranya di bagian kepala, perut, dan kaki. Ketabrak kereta api sekitar jam 7.20 dari arah barat menuju timur. Cianjur menuju Ciranjang, Pak? Ciranjang, Cipatat. Ini korban lansia perkiraan antara sekitar usia 60-70 tahun. Jenis kelamin? Jenis kelamin perempuan lansia. Ini warga mana, Pak? Kemungkinan untuk sementara waktu kami dan dari pihak posyuska dan posyekarang tengah belum mengetahui identifikasi namanya ataupun alamat yang... Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV